Selamat pagi anak-anak semuanya Selamat pagi Siap semua ya Siap Sebelum kita mulai pelajaran kelemahannya hari ini Setelah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa perhentak keamanan Kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa cukup Selanjutnya Dengan semangat paginya Kita nyanyi Semuanya berdiri Dengan semuanya Itu tolong samanya diambil Dimensi Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Terlebih dahulu Itu kan ketiga Kita mulai Suaranya wajib kencang Kita ada video-video Wajib kencang semangatnya Jangan teriak Itu kan ketiga Kita mulai Satu Dua Tiga Indonesia Indonesia Kanak airku Kanak kumpar daraku Disana Aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebansanku, konser dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa ku, rakyanku semuanya. Hiduplah jiwanya, bangunlah badannya, untuk indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, nantriku, yang ku cipang. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cipang. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah indonesia raya. Oke, terima kasih, silahkan kembali. Hari ini, kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tema 5. Subtema 1, kita masuk ke pembelajaran dengan Google. Tentang apa? Tentang komponen ekosistem. Tentang komponen ekosistem itu adalah hubungan antara makhluk hidup yang tinggal dan suatu tempatnya. Tentang komponen tempatnya semacam-macam ada makhluk hidupnya. Mak, ada manusianya, ada hewannya, ada tumbuhannya. Ada, kalau pada dasarnya manusianya juga mengambil hasil dari kita. Tentang, kita saling terkait. Ayo, fokus. Fokus benar, ya. Kan saling terkait, Tentang. Ada tumbuh-murutan. Ada dewan-dewan yang ada manusianya. Manusianya, bukan ada manusianya, nggak sih? Ada, kalau pada dasarnya manusia itu juga mengambil hasil dari, kita mengambil kayu boleh gak? Tanyaan sih, mengambil kayu boleh gak sih? Mengambil kayu boleh gak? Boleh gak. Nah gak boleh, terus gue kekuas kan bobo. Lepas kertas itu ngambil. Tepuk. Tepuk. Tepuk, ini juga boleh. Sebenarnya, kita itu diizinkan kok menembang pohon, tetapi dengan cara yang benar. Cara yang benar seperti itu. Kita boleh tebang pohon dengan catatan pohon seperti tua. Faham? Tapi tidak hanya sekadar menembang, oke? Kita harus ngambil kayu, tapi bisa, tapi. tetapi ingat menungkamu harus dengan pohon yang jumlahnya semakin banyak tujuannya apa? ketika pohon berkurat, tapi akan ada banyak colong tubuhan atau colong-colong pohon-pohon yang akan hiduplah kita akan belajar tentang tema 5 tujuannya kenapa kita harus belajar? kenapa kita harus belajar materi tentang komponen ekosistem kelihatan semua ya? kelihatan nggak? terbaca nggak dari belakang? oke tujuannya pimpas dibaca itu setelah 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 membaca teks bacaan setelah membaca teks bacaan jenis-jenis ekosistem melalui pbc setelah menemukan pokok pikiran dan informasi penting dengan tepat tujuannya tadi yang pertama makanya di semester 1 tema 2 kalian sudah berkenalan tentang pokok pikiran tidak pokok sama sama kalimat pertama tujuannya ini kita akan belajar ketika ada bacaan untuk menentukan pokok pikirannya ya kan gua disitu dibaca kan Mbak Ovi kelihatan Mbak Ovi ya apa Pak yang saya nggak bantuin oke oke ini kok jika membaca ini kan mendapatkan informasi toko ketika yang ketiga maka dia dibaca kan yang ketiga setelah membaca teks bacaan kamu diminta untuk bisa menentukan penggolongan hewan 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 kamu punya kucing kalau punya misalkan peribaraan buaya nah kita akan belajar tentang itu dan yang terakhir dan yang terakhir adalah kalian nanti diharapkan bisa untuk membedakan tangga nada mayor dan tangga nada minor oke sekarang kita mulai pelajaran saya lihat Pak Daru tanyakan terlebih di sini murid-muridnya Pak Daru ada yang punya beban peliharaan tidak ya saya 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 ingat Pak Daru karena Pak Daru sering mengatau statusnya Mbak Ulan Mbak Ulan tak tembak beban peliharaan pun tak tembak kucing nah punya berangkat kucing Mbak Ulan punya apa kucing banyak selain Mbak Ulan tadi Mbak Ulan apa Mbak Ulan punya ikan peliharaan atau enggak kucing kucing juga liman peliharaan selain kucing ada enggak di sini bangun ikan kamu pelihara ikan ikannya apa iya macam-macam roi arwana ikan 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 ada ikan ikan boleh selain kucing karena ikan apa mene peliharaan 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 Mbak Mutiara kata dia punya peliharaan punya berapa peliharaan 3 punya 3 kamu selain ikan selain peliharaan selain peliharaan selain kucing apa mene lini технолог kalau per Futuri lutung kalau nggil lada kamu menikman dimana Pak 你說 dạyaki Buat terapika di pucung bulas ke bulas ke bulinya atau di pek? Di bawah itu. Hah? Ini kalau misalnya. Ini kalau namanya udah lama udah nyerah. Ladanya yang gurih-gurih itu tuh? Lata-lata apa misalnya? Itu kita. Oke. Ternyata Pak Deren baru tahu menurutnya Pak Deren berkulih ada ladang. Ladanya Pak Deren nonton di video Youtube itu kan serem tuh. Kayak tikus, modelnya kayak tikus, tapi budinya tajem-tajem gitu loh. Kayak hamster ya, kayak hamster ya. Tapi budinya tajem-tajem. Kalau udah kenal lama, nggak sakit. Kalau udah kenal lama, nggak sakit. Oke, Pak Deren itu orang berkenalan jadi bisa ya. Oke, sekarang. Tadi ternyata ada berbagai mata bagian peliharaan. Pak Deren cuma punya ikan. Pak Deren cuma punya ikan. Tapi ternyata ada yang punya kucing. Ada yang punya kucing. Ada yang punya kucing. Ada yang punya landa bahkan. ada yang punya kucing. Sampai ketanyaan. Pak Darum pelihara ikan. Tak kasih makan makanan ikan. Dia orang-orang ada makanan ikan. Tak kasih wadah. Tak kasih dikrimcinya buat mutiara. Apa? 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 Beda. Beda. Beda apa nih? Bedis. Beda jenisnya. Enggak tua nih? Enggak tua. Enggak tua. Enggak tua. Dan apa? Naik keletik kira-kira makan apa sih? Wartel. Oh ternyata wartel. Simun. Nah. Nanti kita akan belajar itu deh. Kita nanti akan belajar itu. Iya. Nanti ikan makinnya? Kelihara ikan. Oh tadi ikan makinnya gak cocok pak. Ikannya makinnya lho? Karena makanannya tidak cocok pak. Ikan makanannya. Membeli makanan ikan nanti mau kasih. Enggak pak. Apa gak tahu sih pak? Lek. Sering berlukan. Nah. Makan dari itu. Nek punya iman peliharaan. Ya kewajiban. Nek kita sudah ingat memelihara. Kita harus menjaga. Merawatnya. Merawatnya. Kucingnya ya sudah semurkan. Langdanya juga harus dirawat. Sudah sih makan. Bahkan sih punya ucing. Punya keinci. Ya nek bisa ya urutnya diman. Bika. Nah. Nah. Nanti kita akan belajar itu. Ternyata. Hewan peliharaan kalian macam-macam. Dan pak Daru. Malah. Belum tahu. Kalau ikan pak Daru. Belagi lambdai. Makanya apa pak Daru kan belum tahu. Nah. Nanti kalian tuliskan ya nanti. Kalian nanti tolong dituliskan. Berbagai macam ini. Kalian akan mendapatkan. Di masing-masing satu. Paket. Ayo repan fokus. Satu paket. Apa ya. Lembar kerja. Yang kalian akan isi. Yang pertama. Nanti setapa. Seperti biasanya. Tulis nama-nama. Nama-nama kalian. Mbak Revinah fokus. Biar nanti faham. Mbak Revinah fokus. Terus. Di sini. Pak Rangka ke-30. Di lembar ke-3. Ada sebuah bacaan. Pak Daru akan bantu tayangkan di Orpo itu. Ada sebuah bacaan. Yang mana bacaan ini nanti. Kalian harus baca. Bacaan. Harus bacaan mati. Untuk menentukan pokok pikirannya. Paham? Tentukan pokok pikirannya. Selain pokok pikirannya. Informasi apa yang mendapat. Ingatlah. Ketika kalian nonton TV. Ketika kalian membaca koran. Atau membaca buku. Atau apapun. Berkuih nonton TV. Berkuih mocoh. Mesti ada sesuatu yang berdapat. Ketika kalian ingat. Berita keceraraan. Berita keceraraan. Berita keceraraan. Kamu dapat informasi. Paham? Sama artinya dengan ini. Setelah kamu baca paragraf pertama misalnya. Apa yang mau dapat sih. Informasi apa saja. Cerita namun Pak Daru. Karena Pak Daru belum baca cerita dulu. Kayak yang kemarin itu loh. Yang kelompok. Satu men kemarin. Yang Pak Daru minta. Membaca cerita. Maka menceritakan. Kembali itu loh. Oke. Terus. Selanjutnya. Tadi Pak Daru sudah nanya-nanya. Tentang. Hewan periaraanmu. Yang mana. Hewan periaraan. Kelas anak-anak. Kelas 5. Ternyata macam-macam. Nanti tolong dituliskan juga. Berdasarkan makanannya. Hewan periaraan itu tergolong hewan opo. Nah. Bahwa. Hewan periaraan. Maaf. Hewan itu ada berapa. Berdasarkan makanannya ada berapa macam. Tiga. Ada tiga macam. Terus ini dulu. Buka. Buka. Belajar ternyata ada tiga macam. Yang pertama ada hewan. Hermivora. 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 Omivora. Omivora. Hermivora tadi pemakan. Mantubuan. Tubuan. Daviva. feels really sandsと思 esters. Karnivora. Karnivora apa makan. Daging. Saat onda. 候 lagu orang pakaian. Pemakan, pemakan segalanya seperti lebih. Tapi itu ingat. Apa saja dia mau dimakan Eneng daging, dia mau makan daging Eneng tubuhan, dia juga mau makan Manusia termasuk apa ya? Oke, kalau misalkan berdapatkan golongan tadi Kita tergolong, omni Makan apapun ternyata kita mau Sayur Bayang kita bisa makan Ada sayur kantong kita bisa makan Ada daging juga kita bisa makan Nanti cirinya tolong diperhatikan juga Dan nanti kalian akan membedakan Ciri-ciri tangga dan adek Nanti kalian tuliskan di sini Semua informasi Tugas-tugasnya sudah ada di sini Bisa? Nah, bagi satu kelompok saja Oke, bentar Karena ini kerja kelompok Karena ini kerja kelompok Kalau kita kalian mengerjakan Kerjasama timmu harus ditampilkan Kerjasama timmu harus ditampilkan Kerjasama timmu harus ditampilkan Faham? Terus kertasnya sebelum gue lepas Itu boleh gue lepas kertasnya Kalau untuk gue bagi Tapi sebelumnya tulis dulu nama anggota kelompokmu Ditulisnya Halo? Apa? Boleh? Boleh dilepas kertasnya Boleh, Nek? Tak bantu, Nek? Gak bisa, Nek? Tak bantu Nama anggota saya ditulis nama teman-teman Nanti tak bantu kalau sudah Tak bantu lepas kertasnya Nama lengkap boleh Nama panggilan juga boleh Pak, saya sudah hafal Kalian semua akan mendapatkan Lembar kerja Yang kalian bisa kerjakan Ingat, kerja kelompok itu adalah Bekerja secara bersama-sama Dan tidak capek Dan kedua Pekerjaan ini cepat selesai Yang tugas yang pertama adalah Menentukan Apa itu? Pokok pikiran dan informasi penting Silahkan kalian sudah menerikannya Di layar juga sudah ada Kalau misalkan tidak terbaca di layar Kalian sudah menerima Satu-satu Ada juga yang kedua adalah Penggolongan Dewan Saling membantu Kayak tadi Ada senyap bukit-bucing Ada senyap bukit-bucing Tanda itu tergolong Dewan apa? Tolong dituliskan Terus yang terakhir Nanti kalian akan melihat sebuah video Yang berisi tentang Perbedaan Tanda Jamayor Dan minor Ini mengulang pelajaranmu Di tema Duba Masih ingat atau tidak? Seperti itu Boleh Silahkan bisa dimulai Jika ada yang tidak jelas Kalian Boleh bertanya Harusnya masih ingat Perbedaan Komohenya dan kalimat Bagaimana ya? Bisa dicari Dibaca Dewannya berdasarkan Bacaan Boleh Sampai ketauanku sendiri Juga boleh Misalkan kamu Oh aku punya Dewan ini Boleh Gue tulis Kamu lihat Dibacaan pun Juga boleh Yang pertama Tentukan kalimat Utamanya Eh sorry Komok pikirannya Selamat menikmati Kalau ini Menentukan kalimat Indem pokoknya Dipake Bacaan ini Di layak Tidak ada Oh Kalau Iwannya Yang mau tulis Makanannya Dari Kita Bologi Iwannya Ini Tulis Ini Yang Bologi Iwannya Yang Maksud Yum Ayu 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 высок B魚 Tentukan Dan Genda Genda selamat menikmati 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 Ciri-ciri Tagana dan Diatolis Maya, kelompoknya Mbak Kulan presentasi tentang pokok pikiran sama informasi yang didapat dari bacaan. Siap semua? Bisa semua. Mesra apa ini? Kelompoknya Mbak Kulan, satu anak saja ya, mewakili silahkan siap. Yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alam, alami, dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem barang. Ekosistem yang ada di dunia ada dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Benarkah gitu? Benarkah. Nah, terus informasi yang didapat karena Mas Bangun, dia menuliskan bahwa ekosistem alami itu ada dua, air dan darat. Terus ekosistem buatan, fungsinya dibuat yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah. 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 Oke. Oke. Sekarang perhatikan semuanya. Kalau pokok pikiran, ayo Mas Rewan, duduk-duduk benar, fokus belajar. Kalau yang namanya pokok pikiran, itu biasanya berbual. Tapi kalau informasi, kenapa bisa berbeda? Karena cerita ini, sama hal ini. Pak Darung nonton satu berita. Pak Darung nontonnya baru bangun misalkan. Bisa jadi cerita ini berbeda. Pak Darung nontonnya kecelakaan mobil, kecelakaan mobil gara-gara A sebabnya. Mas Bangun, orang nontonnya kecelakaan mobil, dia cerita bahwa ada kecelakaan mobil, korbannya sekian. Kodok-kodok kecelakaan mobil, beritanya sama, tapi dia menceritakan dari hal yang berbeda. Kodokan Rewi, bacaannya sama di barang rasaku, tapi informasi yang didapat bisa jadi bertrol. Siapa yang mau maju silahkan. Bebas. Boleh, Mas Rewan, boleh. Ayo, ayo. Masih si Dicek. Lo Sopo Merti. Dia menuliskan buaya, dia dimaksin kanku. Kan salah. Cek lo ya. Coba boleh? Teman-teman. Dia menuliskan kambing. Jenis makanannya apa ya? Rumput. 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 Benar? Benar. Jangan keempat. Sapi. Jenis makanan rumput. 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 Sapi. Dia pemakan rumput, yang namanya pemakan rumput, termasuk LB. Polera. Lanjutnya. Ayam. Menuliskan beras tergolong omni pur. Kenapa omni pur? Karena temannya Mbak Mina, tadi maka gue sempat lihat, dia ayam menuliskannya makanannya apa mau? Mbak Mina pun? Satu satunya kanannya, boleh. Nanti makanannya, boleh. Tidak. Terima kasih. 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 Dan setelah ini Kalian pulang Tapi sebelumnya Kita sudah belajar tentang Macam-macam Komponen ekosistem Ekosistem di bisnis macem-macem Kita sudah belajar tentang Jenis-jenis penggolongan dewan Kalian sudah ngerti Ternyata diwan Makanannya apa Ternyata dia tidak duyang Maka ketika kalian punya Duan priara Yang pertama kamu harus merawatnya Paham? Salah satu cara paling gampang merawat adalah Dengan memberikan makanan yang sesuai Kurung Gerong Merpati gue kasih makan Sekurang cocok Tadi merpati makanannya janggung Biji-biji ya Kasih makanan yang sesuai Ikan Koi Gue cembrungi potongan daging Ya, dia gak doya Karena tidak cocok Maka sekali lagi setelah kalian belajar tentang Jenis-jenis penggolongan dewan-dewan Makanannya Nanti tolong ketika kalian punya Hewan priara di rumah Atau misalkan kalian berkunjung Yang menurut binatang semakin paham Bahwa yang namanya di bumi ini Banyak banget jenis-jenis dewan Yang makanannya pun beragam Paham ya Oke, pelajaran hari ini kita cukupkan Sampai disini Nanti sampai di ruang kalian boleh belajar lagi Mengulang pelajaran hari ini Dan menangkan Mengulang pelajaran-pelajaran berikutnya Kita tutup balik ini dengan Berdua terlebih dahulu Duduk dengan sikap sempurna Pasti pas Duduk sikap sempurna Berdua Kita tutup dengan doa Berdua 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 Jangan penang dulu Pak Dalu pengen ngerakai tentang asesmen Besokan Ya 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 Pak Berdua PerWS Berdua